Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Tunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami dalam acara Halo Maksindo Oke nih Pemirsa, seperti biasa masih dengan saya Rijal dan dengan saya Pak Jamal. Nah kita akan memberikan ide atau peluang-peluang usaha yang ada di Maksindo pastinya Pemirsa. Pasti pemirsa di rumah sudah kangen ya sama kita berdua ya? Gak apa-apa agak pede dikit Pak ya nggak? Betul Pak. Oke, nah pasti pemirsa ini bingung nih, di belakang kita ini ada mesin ya, mesinnya lumayan besar. Pasti di rumah pengen tahu ini mesin apa sih? Kegunanya untuk apa sih? Karena mesin ini besar sekali ya Pak? Iya Pak. Sangat besar ini, jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah produksi S-tube skala industri. Jadi memisah di rumah yang ingin mempunyai usaha produksi es langsung beli mesin ini. Ini namanya mesin apa Pak? Mesin S-tube ya Pak? S-tube dari Maksindo. Ini namanya S-tube dari Maksindo, kapasitasnya? Satu ton. Satu ton. Satu ton per 24 jam ya Pemirsa. Nah ini mesin S-tube, kapasitas satu ton per 24 jam dari Maksindo pastinya. Oke Pak, nah mungkin pemirsa di rumah ingin lebih detail Pak nih. Untuk wattnya ini Pak, mesin ini? Watt berapa watt Pak? Iya, dia mau mengapa? Sini Pak, untuk wattnya berapa Pak? Iya dengan watt 5500 watt. 5500 watt berarti pemirsa di rumah harus mencocokkan dulu ke listrikannya untuk di rumah untuk memulai usaha. Soalnya ini dia wattnya juga sangat besar Pak, dia dengan voltase 380 volt. 380 voltase, jadi kalau ingin mempunyai rumahan ini pokoknya untuk produksi ya Pak. Untuk skala pabrikan lah, jadi kan otomatis kalau pabrik, otomatis kan listriknya pasti gede ya Pak. Dia punya gardu sendiri ya di dalam, jadi ini harus listriknya dicukupkan dulu, karena listriknya cukup besar dengan 5500 watt. Oke Pak, nah untuk listrik, nah ini bahannya stainless ya Pak, bahannya cukup unik Pak. Ini campuran sih Pak, ada stainless, jadi stainless juga ya Pak ya, dalamnya ya, kalau ini biasanya untuk biasa-biasa ya Pak. Oke, nah ini pengen pemirsa di rumah ingin tahu nih Pak, fungsinya ini apa aja nih Pak. Nah disini ada panel Pak, ini panel, nah ini kan udah nyala nih mesin nih. Iya udah nyala nih. Nah gitu Pak, jadi saat kita membeli mesin ini, mungkin misalkan langsung hidupin, tinggal pencet on aja. Iya, on off, on terus langsung start, pak. Untuk settingnya udah di setting ya Pak? Udah Pak. Oh, untuk settingnya yang paling intinya ini aja sih kabelnya. Kabelnya yang paling intinya, nggak boleh salah untuk dipasangnya ya Pak. Oke. Jadi mesin ini, untuk permasangan kabelnya jangan sampai salah ya, bisa. Betul, karena waktu sama ada besar ya Pak. Jadi untuk settingnya udah dari pabriknya sih ya, udah dari pabriknya di setting seperti itu. Jadi tinggal kita pencet on, langsung start. Nah, cukup mudah sekali. Ini mesin ini cocok sekali untuk pengusaha-pengusaha es di rumah ya. Betul. Seperti mungkin untuk supplier es ke kafe-kafe, ke resto, mungkin juga untuk es-es ikan ya Pak. Ikan juga bisa ya Pak? Bikan juga bisa pakai ini. Pokoknya untuk apa aja lah ya Pak? Bisa karena es itu banyak peminatnya. Masuk kemana aja Pak. Musim hujan orang pasti minum es masih lanjut ya Pak? Masih lanjut. Nah, kita langsung Pak. Balik lagi nih ke mesin ini. Oke Pak. Untuk ini namanya apa Pak? Ini namanya evaporator. Evaporator. Fungsinya untuk? Ya untuk pendingin. Pendingin pencetak es. Berarti pendingin dan pencetak esnya di sini. Makanya di double kayak gini Pak Rizal. Oh, jadi di double ya? Biar lebih safety ya Pak? Betul Pak. Biar lebih safety. Oke, nah ini apa jadi Pak nih? Nah, ini untuk wadah air. Sirkulasi ya Pak? Betul. Sirkulasi air di? Jadi kita ketahuan dari sini. Oh, di sini. Jadi kalau misalkan penuh dia nutup ya Pak? Betul Pak. Dia di sini pasti ada penampungannya. Oh gitu. Jadi dia nggak akan luber? Sudah ada stoppernya ya Pak? Sudah ada stoppernya ya. Jadi kalau misalkan nggak bakal luber ya Pak? Nggak bakal penuh keluar melimpas gitu ya Pak? Tuh. Oke, baik. Nah, untuk ini panel sudah. Nah, ini evaporator. Evaporator. Untuk pendingin. Nah, yang ini untuk apa Pak nih? Ini akumulator. Akumulator. Berarti pemisah di rumah pasti bingung nih. Ini untuk apa Pak fungsinya? Ini untuk pemisah oli dan preon. Pemisah oli dan preon. Pemisah oli dan preon itu dipisahkan di tabung ini. Namanya akumulator ya Pak? Betul Pak. Nah, oke. Sudah semua. Nah, ini apa nih Pak? Kompresor Pak. Kompresor. Kompresor itu untuk apa aja Pak? Kompresor biasanya untuk tekanan angin atau preon. Pemisah ini untuk tekanan angin atau preon. Oh, jadi preonnya dari lewat sini Pak ya? Betul. Lewat sini untuk menekanan ke sini ya Pak? Betul. Oh, betul. Langsung ke pendingin ya Pak. Oke. Mesin ini cukup bagus ya. Apalagi ini cukup besar. Dengan watt 5.500. Oke pemisah. Jika pemisah ingin memiliki mesin S-Tube ini. Pemisah bisa langsung telpon nomor di bawah ini. Atau kunjungi web kami di www.maxindo.com. Karena kami akan memberikan diskon 5% selama 2 hari. Oke. Nah, lanjut lagi Pak nih. Iya Pak. Oh, ini apa aja nih Pak nih? Sudah ada panel, sudah semua. Sudah semua. Mesin ini mesin S-Tube dari Maxindo ya. Dengan kapasitas 1 ton per 24 jam pemisah. Oke. Atau seribu kilogram. Seribu kilogram. Oke Pak. Nah, ini apa lagi nih Pak nih? Kita bahas nih. Banyak ya Pak? Banyak Pak. Mungkin nanti akan ada hasil dari mesin ini. Mungkin akan kita terangkan lagi setelah yang lewat lagi ini ya Pak. Lewat dulu Pak. Kayaknya dia mau lewat dulu. Oke pemisah, jangan kemana-mana. Setelah yang lewat ini, kita akan kembali. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Sampai jumpa di Halo Maxindo. Ini mau melamar kerja. Oh mau melamar kerja? Yaudah Mas, bukan ya. Yai. Sampai jumpa di Halo Maxindo. Mau pelanggar kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit Mas. Yang sabar ya Mas. Tetap semangat. Oke. Sampai jumpa ya. Ya. Bapak baru tuh. Tidak. 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 Maxindo. Maksinnya penusaha sukses. Pembuat es batu semakin mudah dengan mesin pembuat es batu Ice Cube Bermesin Maxindo. Mesin pembuat es batu bentuk cube ini sangat cocok untuk restoran, kafe, kantin, laboratorium, dan lain-lain. Mesin es batu ini telah banyak digunakan para pengusaha kuliner di Indonesia. Main part diproduksi oleh International Manufacture, stainless steel cabinet, removable bin storage, sehingga Anda bisa mudah memindah hasil es. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Dapatkan kehalusan dan kelembutan daging yang digiling dengan mesin penggiling daging Maxindo. Daging giling akan lebih optimal, merata, dan higienis. Pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Mesin penggiling daging Maxindo sangat pas untuk pengusaha dan UMKM. Kelebihan, bahan stainless steel, higienis. Tingkat kehalusan daging dapat diatur, mesin lebih awet, dan desain kokoh. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis kuliner, resto, dan catering jadi lebih mudah dengan mesin Presto MKS PRC50 Maxindo. Dengan mesin ini, Anda dapat mempresto ayam, bebek, daging, ikan, dan bahan lainnya lebih cepat dan berkualitas. Keunggulan mesin dari bahan stainless steel membuatnya lebih awet serta higienis. Dilengkapi dengan pengontrol tekanan otomatis untuk hasil presto yang maksimal. Kapasitas mesin yang lebih besar sangat cocok untuk kebutuhan produksi pada usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat kue bolu Tokiwadu TKW 9 Maxindo Usaha kue yang unik dan menarik bisa Anda jalankan dengan mesin pembuat kue bolu Tokiwadu TKW 9 Maxindo. Mesin ini dapat membuat kue sejenis Tokiwadu, kue bolu, kue lumpur, dan lainnya. Badan mesin terbuat dari stainless steel sehingga mesin tetap bersih dan tahan lama. Non-stick teflon coating plate sehingga cepat dalam pemanasan dan mudah dibersihkan. Protection tube menjadikan mesin aman digunakan. Multiguna untuk membuat aneka macam kue. Mesin ini menggunakan gas sehingga praktis untuk usaha di mana saja. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke nih pemirsa, tadi kan kita sudah jelaskan nih sedikit tentang mesin ini. Nah, mungkin Pak Jamal, di pemirsa di rumah ada yang baru gabung atau baru buka YouTube atau buka TV-nya di rumah? Mungkin belum tahu nih, ini mesin apa, Pak? Ini mesin untuk pembuatan es tube. Mesin pembuat es tube dari Maxindo ya, Pak? Dari Maxindo. Dengan kapasitas 1 ton per 24 jam. Atau 1.000 kg per 24 jam ya pemirsa. Dengan bahannya ini sudah ketahuan ya, ini stainless. Pastinya stainless untuk aman untuk makanan atau minuman juga aman. Nah, ini stainless. Nah, dengan watt berapa, Pak? Dia 5.500 watt, Pak? 5.500 watt pemirsa. Dengan 5.500 watt? Berarti untuk produksi, fabrikasi ya, Pak? Betul. Fabrikasi, jadi bukan sekalanya rumahan. Di rumah nggak bisa. Karena dia dayanya juga sangat besar. Dia juga menggunakan voltase 380. 380 voltase pemirsa. Nah, oke kita jelaskan lagi, Pak. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu lebih detail lagi, Pak. Dia per berapa, Pak, produksinya, Pak? Dia 30, Pak. 30 menit. 30 menit langsung produksi. Otomatis ya, Pak. Langsung panen otomatis per 30 menit pemirsa. Nah, ini untuk apa, Pak? Nah, ini untuk lubang es tubenya. Nah, lubang esnya yang keluar ya, Pak? Betul. Nah, berarti nanti saat panen, dia lewat sini. Betul. Turun ke bawah, Pak. Betul, Pak. Berarti kita tinggal menyiapkan wadah, ya, Pak. Betul. Oke, wadah. Nah, tadi kan kita sejelaskan juga, nih. Mungkin pemirsa di rumah yang lain baru gabung, pengen tahu nih, tadi, Pak. Ini kita ada apa saja, sih, di sini? Nah, ini ada panel. Ini ada panel. Ada panel. Nah, ini ada LPC. Ada panel dan ada ini, ya, monitornya, Pak, ya. Betul. Dia touchscreen, ya, Pak? Tascreen. Tascreen. Tinggal, kalau mau beli mesin ini, pasang kabelnya dengan benar. Betul. Langsung pencet on dan start, ya, Pak. Star langsung otomatis mesinnya itu menyala. Dan yang pasti jangan lupa, Mimisa, isi preonnya dulu. Ya, betul, Pak. Pastinya isi preon dulu, ya, karena kita nggak dapat preon, ya, Pak. Ya, jadi beli sendiri, gitu. Nah, ini untuk apa, Pak, tadi, Pak? Ini evaporator. Evaporator. Nah, evaporator itu fungsinya untuk apa, Pak? Untuk pendingin atau pembekuan, Pak. Pendingin atau pembekuan atau pencetakan, ya, Pak? Pencetakan esnya di sini. Iya. Pencetakan esnya di sini, Mimisa. Seperti ini. Makanya dia dilapisi kayak busa, ya, Pak? Betul, Pak. Jadi dia lebih aman, lebih safety, ya. Untuk dipegang juga, nggak kenapa-kenapa. Oh, nanti kan berembun, Pak. Nah, nanti berembun. Makannya dikasih. Alah, lapisan, ya, Pak. Oke. Nah, untuk ini, Pak, nih. Tadi kan saya lihat, nih, di sini. Ada pipa, nih. Ini untuk mana, Pak? Ini itu selang, sirkulasinya, Pak. Sirkulasi. Iya. Oh, itu, Pak. Ini pompanya, nih. Ini pompanya, nih. Oh, pompa. Ini pompanya simulasinya, juga. Pompanya simulasinya, nah. Ini pompa simulasinya, ini. Untuknya apa, ya, Pak? Nah, ini untuk water cooling. Ini water cooling. Pendingin. Pendingin fungsinya, ya, Pak? Iya. Pendingin dari? Dari kondensor. Kondensor. Nah, biasanya setiap ada kulkas, itu pastinya ada kipas, ya, Pak. Iya. Pasti ada kipas. Nah, ini kita water cooling-nya segede, ini. Nah, nanti dia otomatis, ya, Pak. Dia nyala, ya, Pak. Nah, dia nyala otomatis. Nah, oke. Nanti kita, untuk airnya gimana, Pak? Airnya dari sana, Pak? Dari belakang, Pak. Oh, airnya dia langsung ke? Langsung ke mesin. Kesehatan langsung ke pipa, ya, Pak. Sini, sirkulasi dia. Sirkulasi langsung ke mesin. Nah, waktu langsung ke cetak, ya, Pak. Betul. Oh, gitu. Oke, nanti dia per 30 menit? Per 30 menit panen. Per 30 menit panen. Oke, berarti panennya lewat sini. Nah, pemirsa. Sangat-sangat mesinnya ini sangat-sangat efisien dan sangat-sangat bagus. Dan produksinya juga sangat banyak. Cocok sekali untuk produksi es tube di rumah. Maksudnya diproduksi, dipabrikasi, ya, kan? Ini karena mesin ini cukup besar. Oke, kapasitasnya itu 1 ton per 24 jam pastinya, tuh, pemirsa. Nah, jika pemirsa ingin memiliki mesin es tube ini, pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maximo.com Atau pemirsa bisa telpon nomor di bawah ini. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, pemirsa. Nah, pemirsa juga bisa kunjungi store-store kami, ya, Pak? Kita punya cabang di 22 cabang di seluruh Indonesia. Jadi, cari cabang terdekat, order mesin ini, langsung contact. Nah, ini apa, Pak, tandanya, Pak? Ini tandanya udah mau jadi, Pak. Oh, tandanya ini udah mau produksi. Jadi, kalau udah ada suara seperti ini, angin ini, angin buang, ya, Pak? Buang angin ini, lah. Ini tandanya. Namanya depros, Pak. Depros namanya. Oh, jeeprut namanya. Saya nggak ngerti, itu, Pak. Jadi, ini tandanya, hasilnya udah jadi, ya, Pak? Betul, Pak. Tinggal tunggu keluar. Oke. Berarti tinggal ditunggu saja, nah. Ini pemirsa, nih. Oke? Dikit lagi, Pak? Dikit lagi, Pak. Ada lagi nggak yang bunyi, Pak? Setelah ini. Ada tiga kali, kalau nanti. Tiga kali bunyi, baru keluar. Ya, hasilnya. Oke, pemirsa, nah, ini cocok sekali, nih. Untuk pemirsa di rumah yang punya usaha es atau pabrik untuk jual-jual es di cafe atau resto, bisa dikirim suplai langsung dari pabrikasi pemirsa di rumah. Oke, ini udah mau jadi, Pak? Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi, pemirsa. Jadi, tandanya untuk panen atau produksinya udah selesai, itu? Deprut. Deprut. Nah, ini. Nah, ini pemirsa hasilnya dari mesin esmode dari Masundo. Dengan kertas. Oke, sudah, Pak, ya? Nggak, Pak. Sudah, nah, ini hasilnya, nih. Pemirsa, sangat bagus. Sangat cantik sekali. Oke, ini hasilnya kita timbang nggak, Pak? Kayaknya nggak usah, Pak. Oh, nggak usah aja, Pak. Oke, nanti. Kalau kita tinggal nentuin aja, mau berapa banyak, 30 menit. Pokoknya 30 menit, pokoknya dia kapasitasnya itu 1 ton per 24 jam. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, jika pemirsa di rumah ingin memiliki mesin esmode ini, Nah, dengan kapasitas 1 ton per 24 jam, Nah, pemirsa bisa langsung telpon nomor di bawah ini. Atau kunjungi web kami di www.maksindo.com Karena kami akan memberikan diskon 5% selama 2 hari. Nah, untuk selanjutnya kita nunggu lagi, Pak, ya? Nunggu lagi, Pak. Nah, ini udah mulain lagi, nih, ya? Oh, iya, ini airnya ketauan. Berarti ini airnya udah sirkulasi lagi, Pak? Oh, berarti nanti akan produksi lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi, ya, Pak. Oke, Pak. Oke, nah, kayaknya ada yang mau lewat dulu, Pak? Boleh, Pak. Ada yang mau lewat. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang lewat ini, kita akan kembali. Tetap di Halo Maxindo! Halo, 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 halo. Jangan sekarang mau cari kerja susah, mau buka usaha, gak punya keterampilan, nganggur, bosen. Sekarang, tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo, kita ada BOOM. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini, kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis, sosis! Kelar, sayur. Oke. Monga, 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 monga. Mau usaha kuliner dan produksi olahan sayur-sayuran Anda lebih mudah, cepat, tanpa memakan biaya lebih? Andalan bagi para pengusaha di bidang kuliner dalam majukan bisnisnya. Maxindo. Mesin potato peeler tipe PP8 Maxindo. Mengupas kulit kentang, wortel, hingga ubi dengan sangat cepat. Sehingga membuat usaha jadi lebih menguntungkan. Dengan fitur kinerja super cepat, desain mesin dari material berkualitas, food grade, dan tahan lama. Mampu mengupas 8 hingga 15 kg bahan kentang mentah dalam waktu 2 menit. Kerja sangat cepat dengan konsumsi listrik yang lebih hemat. Mudah dioperasikan, hasil akan langsung terlihat dalam hitungan menit. Mudah perawatan dan pembersihan. Maxindo. Andalan Mesin Food Industri Indonesia Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang ayam, rips, dan aneka daging beku untuk usaha Anda menjadi lebih mudah dan tanpa ribet? Gunakanlah pemotong tulang manual Bonsoyer tipe MKS PTT 38 Maxindo. Andalan dalam food processing Indonesia. Dengan kualitas nomor 1 yang akan memudahkan Anda berdi mesin dari material top berkualitas. Aman dan higienis untuk proses aneka daging. Pisau pemotong dengan tingkat presisi ketajaman yang tinggi terbuat dari material manganese steel. Mampu memotong aneka daging beku, tulang, dan iga hewan menjadi bagian yang kecil. Hanya dengan sekali proses akurat. Mampu memotong dengan ketebalan hingga 13 mm. Multifungsi pada berbagai jenis usaha atau industri pemotongan hewan. Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Mesin pembuat Saripati Umbi-Umbian SFJ 680 Untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang. Menjadi Saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality produk lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan. Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial. Bisa jadi pengusaha. Maksindo, mesinnya penusaha sukses. Halo, 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 halo Maksindo. Kembali lagi dalam acara... Halo Maksindo. Oke, ini pemerintah. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan. Nah, ini mesin apa. Kepada penjelisnya mungkin ada yang baru gabung. Nah, kita akan jelaskan kembali ini. Oke, Pak. Ini mesin apa, Pak? Mesin untuk pembuat es tube, Pak. Pembuat es tube. Dengan kapasitas? 1 ton per 24 jam. 1 ton per 24 jam. Nah, jadi dia per proses itu berapa, Pak? 30? 30 menit. 30 menit per proses antara hasilnya yang dihasilkan? 25 sampai 20. 20 sampai 25 kilo per proses. Oke, dengan bahannya stainless, Pak? Stainless, Pak. Stainless, ya. Dan untuk... Apa wattnya, Pak? Wattnya ada 5.500. 5.500 Watt. Nah, dan voltasenya? 380 voltase. 380 voltase. Nah, jadi ini untuk pabrikasi. Jadi mungkin di rumah pemirsa ingin buka pabrik es tube. Nah, dijual untuk ke hotel outlet atau ke store-store kafe, ke kafe-kafe bisa. Nah, jadi langsung beli mesin ini. Order mesin es tube dari Waxido dengan kapasitas 1 ton per 24 jam. Nah, jika pemirsa ingin memiliki mesin ini, pemirsa bisa langsung telpon nomor di bawah ini. Atau pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.maksindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Oke, Pak. Nah, kita lebih jelas lagi nih, Pak. Mungkin kita lihat kemarin lagi, Pak. Ke depan dulu, Pak. Bisa lihat ke depan lagi. Nah, ini untuk apa aja nih, komponennya apa aja nih, di sini, Pak. Di sini ada... Ada monitor ya. Ada monitornya, panel. Dan dilengkapi dengan monitor. Dan sudah touchscreen, Pak. Sudah touchscreen. Sudah touchscreen. Jadi teknologinya udah bagus ya, Pak. Nah, jadi tinggal pencet tombol on-off saja ya, Pak. Nah, ini untuk mesin apa? Nah, ini untuk apa nih, Pak? Nah, ini untuk evaporator. 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 Penggunaannya untuk apa, Pak? Untuk apa? Pencetak ya, Pak? Pencetak atau pembekuan. Atau pembekuan atau pendinginnya. Di sini evaporator. Nah, untuk pencetak, es tube itu tersendiri. Berarti ini? Nah, ini kan udah. Ini panel. Dan ini evaporator. Nah, yang ini apa nih, Pak? Ini yang warnanya hijau nih. Ini akumulator, Pak. Akumulator. Nah, fungsinya. Untuk pemisah oli dan preon. Untuk pemisah oli dan preon. Pemisah. Jadi, oli dan preonnya itu dipisahkan dengan tabung ini. Tabung akumulator ya, Pak? Akumulator. Akumulator. Nah, untuk di bawah ini apa, Pak? Nah, ini ada kompresor, Pak. Oh, ada kompresornya juga. Nah, dan juga dia dilengkapi pompa-pompa juga ya, Pak? Betul, Pak. Pompa-pompa untuk sedot airnya ya, Pak. Untuk sirkulasi air produksi. Produksi. Jadi, dia kalau misalnya pemisah dirumah ingin produksi es tube ini, harus punya tabung atau filter. Jadi, dia harus disaring dulu beberapa saringan. Nah, kalian masuk sini udah saringan yang terakhir. Nah, sudah bersih dan hasilnya nanti bakal bagus pastinya. Jadi, kalau mau mesin ini, langsung beli tabung dulu kayak torrent ya, Pak? Betul, Pak. Kalau beli torrent dan beli saringan-saringan filternya. Nah, jadi kalau masuk ke sini, airnya yang air bersih. Nah, jadi aman untuk diminum. Nah, jadi kalau kita mau jual ke resto juga aman. Nah, kecuali untuk perikanan ya, Pak. Beda lagi. Beda lagi. Itu pakai air biasa juga nggak apa-apa ya, karena untuk ikan aja. Nah, oke, Pak. Nah, ini kan bahannya stainless. Dan ini ada, apa, tadi saya lupa nih. Panel, Pak. Panelnya. Dan ini evaporator dan ada akumulatornya juga, ada kompresornya. Nah, ini pipa ini yang biru, Pak. Saya bingung nih. Ini pipa apa sih, Pak? Oh, ini? Yang biru ini. Yang biru ini, Pak. Nah, ini untuk pipa ini untuk sirkulasi, Pak. Sirkulasi apa, Pak? Buat kondensor. Kondensor ini apa namanya nih? Nah, ini namanya water cooling. Water cooling. Nah, water cooling ini atau pendingin. Untuk kondensor. Nah, berarti ini air ini untuk air sirkulasi, pendingin. Nah, ini cuma muter aja, Pak. Bolak-balik. Oh, bolak-balik aja. Muter aja untuk sirkulasi. Nah, ini pendinginannya pakai kipas. Pakai kipas. Nah, gitu. Berarti kipas ini harus nyala nantinya, ya. Nah, ini nyala. Berarti tandanya ini lagi bekerja, ya, Pak. Bekerja. Bekerja. Nah, untuk bekerja proses pendinginan kondensor itu sendiri. Oke. Nah, ini udah semua kode kita jelaskan. Nah, ini ada pompanya juga, ya, Pak. Di sini. Ada pompanya, Pak. Ada pompanya juga. Nah, kita ini pipanya sudah dapet, ya, Pak? Sudah. Sudah dapet. Nah, nanti esnya keluar dari mana, Pak? Nah, keluar esnya dari sini, Pak. Dari sini? Dari sini. Berarti lubang ini... nomor nomor di bawah ini. Atau kunjungi kami di www.maxindo.com. Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Aduh, saya kaget, Pak. Ini bunyi apa, ya, Pak? Tandanya? Nah, ini untuk penandakan. Si pencetak es tube ini sudah mulai. Sudah mulai mencetak. Mencetak. Oh, sudah proses, ya, Pak? Sudah proses. Tinggal kita tunggu aja, Pak. Tinggal kita tunggu. Nih, 2 kali. Hasilnya. Berarti ada 2 kali bunyi, ya, Pak. Berarti tandanya itu ditandai dengan bunyi. Nanti kalau ada 2 kali bunyi seperti ini, nah, berarti tandanya es itu sudah mau panen atau sudah selesai produksi. Jadi, langsung saja. Nah, ini kalau punya mesin ini, Pak, nih. Ada kendala sih ke mana, Pak? Ke Maxindo, Pak. Ke Maxindo. Maxindo kita punya garansi 1 tahun. Oh, iya, berarti kita dapet garansi, ya, Pak? Betul. Agak, pemerintah saja. Jangan khawatir, jangan bingung. Karena Maxindo ada garansi servis selama 1 tahun di luar Sperval. Nah, ini berarti sudah mau jadi, Pak? Sudah mau jadi, Pak. Nah, ini pemirsa. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya keluar langsung, ya, Pak? Iya, Pak. Keser, Pak. Nah, ini untuk hasilnya, ya. Jadi, dia per proses itu kurang lebih 20-25 kg, ya, Pak? Betul. Berarti, dia per prosesnya itu per 30 menit. Nah, ini hasilnya, nih. Nah, sangat bagus. Sangat bagus, sangat bening. Nah, oke. Oke, pemirsa. Jika pemirsa ingin memilih mesin ini, pemirsa bisa langsung kunjungi web kami di www.marsindo.com Karena kami akan berikan diskon 5% selama 2 hari. Pokoknya, langsung aja, ya, Pak. Nah, mungkin pemirsa bisa langsung kunjungi sektor kami di 22 cabang di seluruh Indonesia. Oke, nah, Marsindo itu tidak ada 4 community, Pak? Empat community. Ada 4 community, pemirsa. Ada Marsindo, Maksipek, Agroindo, dan Arden. Nah, untuk Maksindonya itu sendiri, yaitu mesin pengolahan makanan atau processing food, ya, Pak? Betul. Atau processing food. Nah, minuman juga ada, Pak. Nah, pastinya. Nah, pokoknya ada untuk Maksipek, apa, Pak? Maksipek untuk pengemas, ya, Pak? Maksipek itu mesin-mesin pengemasan atau packaging. Nah, jika pemirsa di rumah punya bahan untuk di-packaging, langsung order ke Maksindo dari mesin-mesin packaging atau hand sealer. Kita punya hand sealer, ya, Pak? Tentu. Kita punya hand sealer, kita punya cup sealer, kita punya pedal sealer. Nah, itu pokoknya lengkap. Pokoknya packaging. Oke, Pak. Nah, untuk yang ketiga, apa, Pak? Agro window, Pak. Agro window. Nah, agro window itu untuk mesin-mesin pengolahan atau pertanian, ya, Pak? Betul. Pertanian atau perikanan. Nah, contohnya kita punya ada pengupas kulit padi menjadi beras. Nah, kita punya cetak pelet untuk pakan tenak dan pakan ikan. Oke, nah, yang keempat yaitu apa, Pak? Ardine. Ardine. Nah, untuk Ardine itu yaitu mesin-mesin, bukan mesin sih, alat-alat rumah tangga. Nah, alat-alat rumah tangga. Nah, kita punya kereta pemanas, kita punya telpon karakter juga. Jadi, ada semua di Maxindo. Ada, Pak. Nah, di Maxindo itu tidak hanya menjual mesin-mesin saja, ya, Pak? Betul. Nah, di Maxindo itu ada namanya training usaha akademi. Betul, Pak. Nah, training usaha akademi itu, ya, langsung terjun, ya, Pak? Betul. Mendapatkan sertifikat, pastinya. Jadi, pemiksa di rumah tidak usah bingung. Saya mau usaha apa nih? Saya nggak punya keahlian, nggak punya skill, gitu. Mau bikin apa, kayaknya nggak punya, bingung. Nah, langsung aja ke Maxindo. Betul. Kita ada training akademi Maxindo. Jadi, nggak usah bingung. Pokoknya, semua di situ ada. Kita ada training biasanya, pembuatan demi, ya, Pak? Aneka. Jadi, yang nggak bisa, nggak usah khawatir. Iya, jadi, kita bisa langsung terjun langsung, Pak. Terjun langsung sama SEP, ya, Pak? SEP yang berpengalaman dan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi, kita ada training bakso, ya, Pak. Olahan bakso, terus, perolahan mie, aneka minuman, aneka roti, juga kita ada. Pokoknya, langsung saja cek di link kita, ya, Pak? Di web kita, di www.maxindo.com. Semua di situ ada. Nomor-nomor alamat juga ada. Sales juga ada. Langsung ambil handphonenya, telpon, nomor di situ. Oke, Pak? Nah, oke. Nah, ini untuk hasil dari mesin S-Tube dari Maxindo. Dengan kapasitas 1 ton per 24 jam. Nah, ini hasilnya, ya, Pak? Iya, Pak. Wah, lumayan berat, Pak. Yang ini saja kita angkat, satu. Nah, ini hasilnya, Pak Mirsa. Jadi, sangat efesien. Sangat-sangat bagus, ya, Pak. Untuk usaha. Untuk usaha, pastinya bagus sekali, nih. Oke? Nah, ini hasilnya bagus. Oke, sekian, ya, Pak Mirsa. Presentasi mesin dari kami. Saya Rijal, dan dengan saya, Serta kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Terima kasih telah menonton!